Intro Sejumlah warga masih berada di luar rumah karena masih khawatir dengan kejadian serupa yang akan terjadi lagi. Sejumlah ibu terus menangis menceritakan kisah pilu bencana angin puting beliung yang nyaris merenggut jiwanya. Kondisi rumah yang berdiri tanpa atap ini membuat keluarganya harus rela mengungsi ke rumah kerabatnya yang terdekat. Ketua RT dan seluruh warga yang menjadi korban berharap pemerintah segera memberi bantuan darurat berupa tenda dan makanan instan siap saji. Karena sebagian besar warga yang menjadi korban masih mengungsi di rumah kerabat yang tak terkena dampak bencana angin puting beliung. Ditambah saat ini cuaca di sebagian wilayah kota Kupang masih terus diguyur hujan. Tapi untuk bantuan masalah tenda atau mie instan itu belum ada sama sekali masyarakat. Hanya sebaru-baru sebatas mendatang. Dari Kupang NTT, Denny Fernandes Tribelata TV, Salam Tribelata!